Hai sebat koridor kembali lagi di acara podcast pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Mbak Kanya halo halo mbak agak awkward ya sebenarnya padahal kita udah sering ketemu aku sebenarnya jadi bakannya ini sebenarnya adalah salah satu rekan kerja saya di kantor ini boleh enggak sih perkenalan sedikit sama temen-temen disana namanya siapa nama panjang mungkin ya atau nama keluar iya panjang banget panjang aja juga apa-apa halo semuanya kenalin nama aku kanya nyatir komentar Skenantia biasa dipanggil kanya aku staff di salah satu staff digital marketing di JTTC ya apalagi asal-asal mungkin statusnya single double triple atau apa mbak kalau status sih online ya lahirnya tahun berapa sih mbak aku 1999 oh gen Z banget nggak sih yuk yuk kalau untuk background dulu kuliahnya di bidang apa mbak kira-kira dulu aku ilmu hubungan internasional ilmu hubungan internasional gila kayak oh Englishnya bagus nih nggak sih coba-coba introduce yourself in English coba-coba in English English show your skill hello guys what's up my name is Kanya tetap ntar Skenantia you can call Mika nya I graduated from international relations at Universitas Muhammadia Jakarta Universitas Muhammadia Jakarta Alhamdulillah aku ya tetanggaan sih sebenarnya enggak mau promo juga cuman ya sama-sama tetanggaan islami islami Oh kirain gamping mengidul enggak tersisihkan dekat-dekat dengan Pakuwon ketika Pakuwon jalur atas eh apa sih enggak ini bawah enggak ini Pakuwon dimana sih Pakuwon ya Pakuwon sana kan iya dimana apaan UPN bukan yang islami islami lah pokoknya yang di deket situ oh iya 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 insyaallah ah islami hahaha 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 rekam oke sebelum masuk ke JTTC ini mak ini dulu pengalaman kerjanya udah dimana aja nih udah melalang gw anak emang aja waduh 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 kayaknya udah kayak soalnya aku lihat udah kayak berpengalaman banget apaan udah aku sama si Nyubi kok, Nyubi tapi dulu sempet aktif di kegiatan kampus apa aja? dulu aku tahun pertama itu anak BEM terus abis itu jadi masuk ke himpunan terus awalnya staff terus jadi sekretaris divisi oke dari hubungan internasional ya tadi hubungan internasional dari hubungan internasional kok bisa tiba-tiba kepikiran untuk apply JTTC dan di digital marketing itu gimana sih ceritanya kayak di tengah jalan apakah ada kayak wangsit wangsit wah aku mau apply ini aja nih atau gimana gitu alasan rasional pertama pasti adalah butuh duit ya kita semua butuh duit BU ya BU jangan sampe tapi jual-jual yang lain-lain ya BU nih jual skill lah jual skill kalau punya skill ya itu yang dijual oke oke semasik banget jenzi banget sih yang pasti ini sih karena dulu tuh long story short jadi pengalaman yang di himpunan itu ngelola akun sosmednya himpunan terus jadi kayak tertarik gitu lah mendalami dunia digital marketing terutama di SEO sih penulisan artikel karena dulu di himpunan pun aku fokusnya ke situ selain media sosial terus apply di JTTC itu karena yang pertama aku baca reviewnya gitu-gitunya tuh kayak ya bagus gitu loh profesional terus menarik dan klien-kliennya pun dengan banyak dinas kan entah itu dinas di Jogja ataupun di luar Jogja yang jelas kayak jadi challenge baru sih buat aku yang masih berjiwa muda berjiwa muda jenziwanya berjiwa muda jiwa muda badannya rentah betul sekali soalnya itu aku sih ya aku sebenernya jiwa gak muda-muda banget tapi ya udah kalau misalnya apa ya ngambil sesuatu suka kayak pinggangnya saki terus kayak pengen dia tuh nempel kasur doang iya pengennya sih itu nempel kasur terus tapi digaji terus gitu ya sis semuanya merombaan duit tetap datang iya betul itu kerja apa ya bahkan kita kalau misalnya dunia mistis-mistis pun kita tetap harus kerja gak sih iya sih harus keluar rumah harus jadi melenceng ya emm terus so far di JTTC sendiri kayak gimana sih kayak menemukan teman baru atau sesuai gak sama ekspektasi yang dulu dilihat di review sama yang kayak realnya di JTTC sendiri pas udah masuk JTTC hmmm sesuai sih sesuai kayak kerja keras banget disiplin kerja keras terus profesional juga terasah gitu di sini terus apalagi kayak aku kan baru switch karir nih jadi oh iya sebelumnya tuh aku tuh pernah kerja kayak di teleperformance Indonesia kalau ada yang tahu itu kayak BPO gitu terus aku dulu bagian konten moderator di Tiktok terus beda banget kan kerjanya yang kayak digital marketing yang disana tuh kayak lebih slow gak ada tekanan gak ada pressure kalau digital marketing kan kayak kita tuh aduh kita tuh ada pressure ada kayak ini kenapa gak gak apa sih gak gak closing gak closing gitu terus kayak apapun nyebabnya terus kayak error-error di website lah dan segala macem itu kan pasti ada oke jadi kalau pengalaman serunya sendiri nih kerja di JTTC itu seperti apa sih Mbak Kanya? kalau serunya jadi kalau di JTTC itu anak kalian bakal kerja bareng banyak dapat klien dari dinas jadi kalian tuh bakal secara gak langsung paham nih gimana sih cara ekosistem bekerja di dinas tuh dengan dinas tuh seperti apa gitu terus kayak eh selain itu dapat relasi banyak juga di luar kantor kan pasti karena kliennya dinas ya jadi tahu lah gimana cara ngetreat orang dengan birokrat dengan apa ya gimana istilahnya tuh ya standarisasi dari sati protokolnya birokrat seperti apa gitu terus disini juga banyak event-event internal yang menurutku seru dan kayak gak semua kantor tuh kayak gitu gitu terus banyak juga kayak kepelatihan sumber daya manusia internalnya sendiri gitu jadi kayak karena JTTC kan salah satunya dia punya anak perusahaan yang fokus di bidang pelatihan tapi itu kan kayak buat eksternalkan sedangkan disini juga sebenarnya di internalnya tuh banyak diberikan pelatihan juga gitu sih itu seru buat kayak develop diri sendiri kan kayak ya jadi gak stuck disitu-situ aja gitu betul-betul-betul super seru ya terus kalau ini nih ya mungkin sebelumnya memang udah ada pengalaman kerja di salah satu yang ini tadi ya teleperformance ya teleperformance tadi tapi kan dari masuk di dunia kerja sendiri otomatis masih baru dong ya kira-kira kayak pernah gak sih kayak ada overthinking kayak gitu pas masuk dunia kerja tuh wah nanti aku gimana ya apis atau kalau enggak temennya gimana ya kayak gitu kira-kira ada gak sih kayak pas masuk-masuk sini kayak tekanan dari job desknya atau mungkin dari lingkungan kerjanya temen-temennya kayak gitu terus cara cara mbak Kayanya sendiri untuk deal sama those issues gimana oh my god oh my god that's hard that's very hard tapi kayak ya atau dibikin enjoy aja lah ya yang penting kerjanya kerja aja kayak gitu cara deal ya karena kerjaan yang dulu tuh gak terlalu nge-pressure sedangkan ini kan kalau yang sekarang kan harus nge-pressure kayak kita harus crossing kita harus ini itu dan segala macem belum lagi kayak nanti dapet tambahan kerjaan-kerjaan yang lainnya gitu jadi yang jelas kayak we have to deal with that gitu kayak itu udah konsekuens yang harus kita terima karena kan mau gak mau ya dimanapun kita bekerja tuh pasti ada plus minusnya dan kita memilih hal yang paling bisa kita apa sih istilahnya terima terima gitu lah paling bisa kita coba tolerir lah gitu jadi kalau mungkin kalau disini kayak ya lembur-lebur dikit itu kan pasti agak capek pasti ada tapi selama masih jalan lah kayak ya terus lah tapi selama ini jalannya bagus ya bagus ya terus kayak mungkin obstacle lainnya kalau gak closing terus dimarahin terus kayak ya gimana ya bingung juga kan gandang gitu tapi ya kayaknya semua pekerjaan memang memang bakalan selalu ada tekanan terus kayak mungkin tambahan-tambahan pekerjaan yang lain mungkin kayak dari perusahaan yang A sama B kan pasti tambahan pekerjaannya kan pasti beda-beda porsi pekerjaannya tapi selama motivasi mencari uang masih tinggi iya udah teraba semuanya iya saya belum nonton F1 dan BTS nih itu motivasinya iya kira-kira nih Mbak Kanya tips untuk jobseeker di luar sana nih yang baru-baru apa sih yang harus dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja ini menurut Mbak Kanya nih yang pasti menurutku pengalaman kayak dulu ikut himpunan ikut BEM itu tuh ngaruh banget buat kayak belajar gimana kita berorganisasi bersosialisasi iya tentunya karena sosialisasi di luar pekerjaan kita dengan temen kita sekolah dengan temen kita di kantor itu beda beda banget this don't expect too much lah iya betul-betul kayak we have boundaries lah kalau di kerjaan bener-bener we need to be professional as much as we can iya gak sih iya betul-betul yang kedua adalah CV CV itu kayak apa ya golden ticket yang kita punya lah gitu karena pasti kan HR pertama kali lihat tuh ya CV bukan kita bukan diri kita sendiri gitu kan jadi perbaikin CV terus kayak as we know kita punya link-in gak sih link-in gitu jaman udah makin modern ya manfaatkan link-in itu perbagus jadi kayak mungkin kalau CV itu adalah versi hard file-nya link-in itu adalah soft file-nya dari CV kita sendiri kalau bisa jual diri kita nah ini jual diri yang positif dalam konteks positif ya tentunya jadi kayak perbagus CV link-in terus kalau misalnya di kalau pengalaman ku sih di digital marketing ikut tambahan kayak pelatihan gitu sertifikasi sertifikasi pelatihan terus kayak jangan lupa disini juga ada pelatihan loh and this is not sponsorship but but yeah that's the truth pelatihan tuh kayak nambah selain nambah skill atau awasan kayak nambah relasi juga loh gitu siapa tau kayak temen baru kamu dapet offer job tuh bukan dari kamu nge-play nge-play di mana sih namanya di ini ya di apa apa misalnya disebutnya ya mungkin di Lins atau job street kayak mungkin ya bisa di di gitu ya disitulah pokoknya tapi dari relasi tuh juga gak menutup kemungkinan loh kamu bakal dapet eh kerjaan dengan lebih mudah dan malah kayak mungkin lebih success sih menurutku iya pokoknya intinya yang penting perbaiki diri dari sosial media terus kemudian jangan apa ya jangan henti-hentinya apply 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 jangan menutup diri untuk mengikuti untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya cari link sebanyak-banyaknya baik itu diri live maupun di sosial media yuk gitu makanya ini emang udah 15 menit aduh berapa menit ya ini ini gak salah banget gak sih yaudah emm makanya sepertinya udah 15 menit 15 menit sepertinya ada tanggungan pekerjaan yang lain jadi jadi sobat koridor demikian podcast pada kesempatan kali ini terima kasih Mbak Kanya udah bergabung sama-sama semoga gak kapok ya semoga gak kapok dan sampai jumpa di lain kesempatan dadah selamat menikmati